Pada dasarnya, anak-anak Indonesia ini memiliki karakter yang secara umum sama dengan anak-anak di berbagai belahan bumi di dunia ini. Anak-anak ini kreatif, penuh rasa ingin tahu, kemudian ingin mencoba, kadang-kadang juga ada dinamika-dinamika yang membuat orang tua sering bingung karena dianggap nakal dan sebagainya. Tetapi kalau semua dibina dengan baik, maka juga akan tumbuh karakter yang selalu positif seperti jujur, disiplin, kreatif, senang belajar, bersemangat, optimis, selalu gembira. Kemudian setiap kawan, kompak dengan teman-teman, dan sebagainya. Ini peran teknologi memang memegang peran yang sangat penting ya, karena memungkinkan anak-anak memperoleh informasi yang sangat cepat. Informasi yang kadang-kadang ke tempat-tempat yang jauh ya. Dan informasi ini kan juga netral, kadang-kadang bisa positif, kadang-kadang bisa negatif juga. Jadi, dengan pesatnya teknologi saat ini, informasi juga mendapat cepat diperoleh anak-anak, maka mohon anak-anak selalu dekat dengan orang tua. Dalam arti dekat, komunikasinya harus efektif, jangan sampai anak terus ditekan, sehingga akhirnya justru kabur dari orang tua, kemudian bisa melakukan berbagai perilaku-perilaku. Memang menjadi sangat berbahaya dan merugikan perkembangan jiwa anak, maka dalam hal konten yang masih menjamur justru berpihak pada perkembangan-perkembangan orang dewasa ini, mohon tadi komunikasi yang lebih baik antara orang tua dengan anak-anak, antara guru dengan murid-muridnya, pendidik dengan siswanya, dan sebagainya. Dengan demikian, anak-anak tetap terkontrol, mau mendengar orang tua, karena semua disampaikan dengan cara yang ramah anak. Tapi kalau guru, pendidik, orang tua galak dan menemukan dengan arogansi yang tidak mau mendengar suara anak dan tidak mau bersahabat dengan anak, justru akibatnya anak akan berotak atau lari. Dan ini yang kemudian akan banyak terpengaruh oleh konten-konten diantikan kita. Sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak ya, artinya kalau anak-anak usia sekolah dasar, belum saatnya misalnya pacaran, belum saatnya jatuh cinta, jangan dirangsang dengan konten-konten yang mengarah ke sana. Kemudian juga anak-anak kan tidak boleh melakukan tidak kekerasan, juga jangan dirangsang dengan konten yang mengajarkan perilaku kesehatan, kekerasan beberapa olahraga, smackdown, dan sebagainya yang perlu nuansan kekerasan, jangan sampai itu ditampilkan banyak pada jam-jam anak-anak mungkin pada saat mereka aktif. Jadi sesuatu yang sifatnya petualangan, rasa ingin tahu, kemudian suatu permainan, suatu kegembiraan, kuis-kuis yang bisa merangsang kecerdasan dan kreativitas anak, dan itu yang paling tepat. Mas Perlindungan Anak memang yang selalu terlalu jadi setiap hari anak nasional adalah diselenggarakannya Kongres Anak Indonesia. Jadi anak-anak di seluruh tanah air, masing-masing mengirimkan waktunya, lalu mereka berkongres. Mereka akan berdiskusi dan membahas berbagai permasalahan anak-anak di tanah air. Nah, hasil dari Kongres Indonesia akan disampaikan kepada Bapak Presiden dan akan dibacakan pada intinya atau kesimpulannya pada hari anak nasional acara puncak. Lalu 23 Jui nanti, kemudian juga diserahkan kepada DPR, dan semua instansi yang terkait dengan hak-hak anak. Pertama, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada topkids.tv ini, karena memenuhi hak-hak anak, yaitu kebutuhan akan informasi yang positif, hak untuk dapat tumbuh dan bergembang dengan lebih baik. Nah, kemudian harapan saya ya mudah-mudahan didukung oleh semua pihak, diisi oleh berbagai pekalangan, para pemangku kepentingan perlindungan anak, dan kepentingan bagi anak, sepertinya betul-betul bermanfaat untuk masa depan anak-anak di Indonesia. Terima kasih telah menonton!